Dari perjalanan saya kelihatan kain Rata-rata orang-orang selalu kesulitan di bahan car Karena rata-rata car kita yang ada di Indonesia itu impor Entah itu car kaca, car hayu, apa semua Rata-rata impor, karena untuk produk art di Indonesia Kurang banyak peminatnya mungkin ya Nah kemudian untuk car Kendalanya kalau barang impor itu satu Dua, susah carinya Waktu kita butuh dia gak ada Kemudian ketiga karena mahal Biaya produksinya jadi tinggi Kita jualnya jadi mahal Kalau untuk sudah profesional sih oke ya Kalau kita bisa menghasilkan hasil yang optimal Jadi bukan masalah Bukan masalah alatnya Masalahnya itu adalah soft skill kita Kemampuannya kita sebetulnya Jadi disini saya gak ngasih kuas yang mahal Kenapa saya pakai kuas yang murah? Karena sebetulnya dengan kuas yang murah Kuas carinya ini Anda sudah bisa berkarya dengan bahan Saya juga tidak memperkenalkan Barang yang terlalu susah dan mahal ya Nanti gak jalan-jalan kalau semua mahal Nanti kita prakteknya begini Nah ini Kemarin di Inakraf itu laris sekali ya Jadi Kita biasanya kalau mau produksi Atau mau bikin sesuatu itu Selalu berpikir Aku gak bisa gambar Gak kan? Angel Apa namanya tekniknya susah? Enggak Ini kan teman-teman saya Dari pengalaman saya Paling bagus ini Artline Jadi nanti Anda bisa beli Kalau yang gede kan ada Kalau yang kecil yang seperti ini Nanti bisa beli tintanya untuk isi ulang Ada Kalau TV ini memang dia Sentol seperti ini ya Terus satu sendok taruh sini Ini kita bikin campuran Sentat sendiri Ini fungsinya Kuatnya buat Mengaduk Mengaduk hatiku Pakai ini ya Diambil begini Terus Kemudian kita kasih Segini itu sekitar 10 gram Di tolok senomen masih Agak-agak luntur Kalau dicuci Kemudian kalau untuk Belajar kita hari ini Pertama untuk media Kan ada kain ya Kain paling bagus untuk pemula memang yang ada kantunnya Cuma jangan yang Murni kantun seperti Baju Karena dia daya serapnya terlalu tinggi Jadinya kita Kuat menguaskannya itu kurang bikin Karena gak ada Gak ada polyesternya Jadi Begitu ditemperin di kain Dia langsung diserap Nah jadinya Habisnya Yang paling enak itu Sebetulnya saya pakai Oxford Selanjutnya Dengan itu Oxford Biasanya untuk Rampun Itu dia ada Polyesternya sedikit Tapi takutnya juga Banyak Ini yang duduk disini Tem Temnya 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 Tembidi Semua warna amatnya Sendiri Atau Yang Ibu Yang TV Transparanya Sama Seperti Yang Semua Jenis Kain Kebetulan Bisa Dia Yang Termsorkan Biasanya Amal Jenis Kain Kain Saya pakai untuk di media-media gelap atau kain yang tebal. Kemudian supaya kita lebih nyirik, kita bikin sendiri warnanya. Pertama kita pakai tewe ini. Botol-botol nih. Pertama kita pakai tewe ini hari ini, jadi pasti akan memastikan tewe yang karen. Pertama kita pakai tewe ini. Kita pakai tewe ini. Biarkan tewe ini. Pertama kita pakai tewe ini, jadi banyak botol ini. Jadi, kalau untuk produksi akan sangat-sangat memakai harga. Oh ya, tritor. Kemudian ada tritor lagi yang seperti ini. kita pelangi ini ditukup alat sablon dan pokoknya kita akan bersahabat dengan sablon tapi semuanya ada di situ ini glitter seperti ini kalau kita ingin dia berbentuk pasta ya tinggal dikasih TW STW sama saran selamat menikmati selamat menikmati